Atau setipis ini, kelihatan kan? Terbayang iya. Nah kan tetap haram hukumnya kita melihat apanya? Auratnya. Tepatnya ini. Kalau perempuan dari mana? Kalau perempuan dari batasan? Kan perempuan sendiri boleh buat dadanya tidak di... Yang penting yang batasan ini. Aurat besar. Iya. Sudah ya? Nah. Yang pertama apa? Antum siapkan dulu. Air di sekian ember. Siapkan. Satu di antaranya. Antum isi dengan apa? Kapur barus. Yang satu lagi seder. Daun apa? Daun bidara. Nah. Daun bidara ini boleh antum campur terus. Jadi tetap dari awal boleh pakai daun bidara. Kalau kapur itu, kapur barus paling terakhir. Nah. Kalau sudah siap begitu, pertama pakai apa? Pakai tangan kiri saja dari bawah ya. Kemaluannya dibersihkan. Kemaluannya. Kemudian duburnya. Jadi sekali lagi kalau meninggal normal, itu enggak perlu ditekan-tekan ini. Sebenarnya selama tidak ada cairan tidak perlu sebenarnya. Bahkan sebagian ulama itu, murid-murid Syekh Allah Blani menganggap itu kezaliman. Setelah kubur dan duburnya dibersihkan, apanya sekarang? Kan memulai dengan anggota? Berarti ambil tangan kanannya. Antum cuci. Dan antum kalau berudu begini kan? Nah, pakai tangan kiri antum. Dalam batas ini. Seharusnya enggak pakai baju ini. Seperti sini dulu. Kan anggota wudu yang pertama di sini kan? Nah, kemudian begitu juga yang kanan. Antum pakai. Dan antum begini kan? Selah-selah. Seperti kalau antum sendiri berudu dalam batas ini. Kemudian setelah itu, mulai dari mulutnya. Hati-hati jangan sampai air masuk. Kemudian hidungnya dan wajahnya. Seperti kalau antum sendiri berudu. Lalu kembali ke tangan sampai siku. Kanan, kiri juga demikian. Tangan sampai siku. Jangan mulai dari siku, tapi mulai dari kenaugunya kan begitu. Nah, setelah itu usap kepalanya. Usap kepalanya. Kemudian kaki kanan. Antum kalau berudu pakai ini kan? Iya. Begitu juga. Dan kirinya juga begitu. Ketika mau usap kepala ini, kuping juga enggak? Enggak. Usap kepalanya aja karena kuping itu kan. Ya bisa saja ini. Tapi yang tersebutkan itu ya. Boleh juga kalau menyempurnakan telinganya juga. Karena Nabi SAW bersabda. Al-udhunani minar ruas. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Tetap diusap. Tetap aja. Bukan berarti rambutnya harus diginiin. Tidak. Batas kepalanya aja begini. Kemudian ke depan. Setelah itu, mulai siram dari kanan. Termasuk di bawah ya. Kalau begini kan tidak perlu di ini sebenarnya. Bisa dari bawah. Begini. Tidak-tidak mesti dibolak-balik begini. Iya. Cukup dari bawah antum. Pegang-pegang begini. Tidak ada aturan Pak. Terserah bagaimana. Yang penting dimandikan. Tidak ada doa khusus ya Pak? Tidak ada. Kalau pakai selang langsung itu mutur boleh? Boleh. Iya. Cuma. Seperti yang kita katakan kan pakai daun sider. Dari awal pakai daun sider sebaiknya. Karena perintah Nabi lebih umum. Kafur. Kafur baru sih itu. Kamper. Pada mandi terperta. Bilasan perta. Terakhir ya. Terakhir ya. Sudah. Begitu tiga kali yang itu melakukan. Nah, kalau masalah kumur-kumur sama itu. Enggak. Tidak bisa. Kumur-kumur itu dalam seriap. Jadi kita cuma sebatas ini. Mulutnya saja. Enggak harus. Enggak. Makanya itu meng... Biasanya cara begitu mengharuskan ini. Dimiringkan. Padahal enggak. Mesti juga. Kalau tiga kali itu. Sudah anggota tubuh. Eh apa. Anggota tubuh sudah selesai. Baru di... Baru di... Baru tiga kali. Iya. Jadi yang benar itu. Satu kali itu. Membasahi. Lalu memakaikan sabun. Sampo. Baru dibilas. Ini satu. Oh ini satu. Iya. Satu. Ya. Yang kedua seperti itu juga. Mulai lagi dari anggota uduknya. Oh. Dari anggota uduknya. Iya. Mulai lagi dari anggota uduknya. Bilas. Bilas. Kemudian sabuni. Sampo. Udah. Dua. Iya. Dua. Ketiga juga begitu. Ah. Yang ketiga pakai. Bilas terakhirnya itu pakai kafur. Kamper. Jadi ini perlu tebal ya. Ini harus tebal nih. Walaupun bisa disentuh. Tapi tetap tidak boleh dilihat. Bapaknya ibunya tidak boleh. Yang boleh suaminya. Tapi yang menemani jadinya. Kalau ini sendiri ya. Mesti anaknya saja. Anaknya yang laki-laki ya. Bapaknya meninggal gitu. Anak yang perempuannya ikut memandikan. Tidak. Tidak boleh. Nabi waktu Zainab. Meninggal dunia. Tidak ikut memandikan. Padahal beliau kan yang mengajari. Enggak. Yang boleh antara suami dan istri. Kalau suaminya ikut. Berarti. Yang meninggal siapa? Laki-laki ya. Suaminya. Kalau perempuannya. Ini. Ikut memandikan. Berarti yang bukan mahramnya. Jangan ikut. Keluarganya saja. Anaknya sendiri atau ini. Begitupun sebelinya. Kalau perempuan. Kalau suaminya ikut. Yang perempuan yang lain. Mahramnya suaminya. Berarti kalau misalnya. Ibu yang meninggal. Anak laki-laki juga. Enggak. Yang boleh. Hanya suami dan istri. Kalau yang memandikan. Sebenarnya cukup satu doang. Sebenarnya cukup satu juga. Malah rewel kalau ini. Kalau banyak orang itu. Banyak aturan. Banyak serian. Iya. Semua jadi ini. Komando. Pusing. Kalau misalnya tadi. Tidak tiga kali. Sampai bilas. Kayak gitu. Misalnya cuma sekali lewat. Tapi itu nabinya gimana? Sebenarnya. Tidak terhala oleh. Dalil yang. Soreh atau gamblang. Masalah ini kan. Yang jelas. Nabi memerintahkan tiga kali. Iya. Danjil. Ustaz. Kalau yang berubah kecelakaan. Dan darahnya masih belum berhenti-berhenti. Hmm? Ada pernah. Bagian dadanya ini. Hancur. Masih ada. Tapi darahnya gak alir. Mengalir terus. Ya diberisikan terus. Sampai. Kalau tidak berhenti-berhenti. Jangan disiram terus. Tapi dipakaikan. Dipakaikan. Hentikan. Kemudian berikan apa? Kapas. Nah disini kapas perlu nih. Baru perlu. Kalau normal. Tidak perlu pakai kapas. Kalau sudah dikapani dan sudah ditutupi. Pakai kapas dan masih keluar. Ya sudah. Jangan dihiraukan lagi. Tetap aja bawa ke kubur. Setelah disolati. Kecuali kalau ada cairan terus yang keluar. Baru ditutup. Termasuk telinga. Kalau ada cairan. Kalau gak ada. Jangan. Termasuk di bagian pantatnya ketika. Nanti dibagi. Di apa? Di kafani. Tidak perlu. Tidak mesti ada kapas sebenarnya. Kecuali kalau ada cairan. Terus mengalir. Sudah ya? Jadi yang paling terakhir itu pakai apa? Kalau dari awal pakai? Iya. Bidara. Sudah ya? Tidak ada bacaan khusus ya? Tidak ada. Tidak ada bacaan khusus. Kuku-kuku gak perlu dipotongin. Sebagian ulama' memandang dipotong kukunya. Ada juga mengatakan tidak perlu. Begitu juga. Bulu kemaluan. Kumis. Dan lain-lainnya. Boleh tapi. Ada yang membolehkan. Tapi. Lebih banyak mengatakan jangan. Karena itu. Seharusnya ketika masih sakit. Iya. Kalau yang sakit. Kan pernah mandain yang gula. Itu kan ada perban-perban. Jadi itu gak usah dibuka. Bagi perban aja. Perbannya. Sekarang sakit gula. Basah. Luka. Diabet. Antum lihat. Kalau membuka perbannya akan memunculkan masalah. Jangan dibuka. Iya. Tapi antum prediksikan. Kalau sudah lama sakit diabetes begitu. Lagi kalau sudah mulai menghitam. Jangan dibuka. Karena itu akan bermasalah. Tetap lewatkan saja air. Atau tidak lewatkan juga apa-apa. Sudah ya. Sekarang. Kalau ada gigi palsu apa gitu. Kalau gigi palsu yang dibuka itu bahkan berpengaruh pada ininya. Rahangnya. Jangan dipaksakan untuk dibuka. Biarkan aja ikut. Sama dengan kalau ada pen itu kan sudah tidak perlu di. Apalagi kalau emas ada emas di giginya. Jangan dipaksakan untuk dibuka. Kalau berpengaruh pada rahangnya. Karena itu kezaliman. Biasanya itu dicabut pas dia meninggal. Masih masih. Sudah ya. Lanjut. Mana ininya? Pakai ini. Pakai ini ya. Ini. Tadi di. Tidak mesti putih ya. Putih itu hanya anjuran ya. Andai kan ada yang putih. Kemudian yang satu. Hitam. Yang satu juga biru. Boleh. Nah ini sebelum. Sebelumnya nyantung. Apa? Berikan wangi-wangian satu persatu. Kalau ada asap ini apa namanya? Daharu. Lebih baik. Dikasih kapur barus. Ini dikasih wangi-wangian. Wangi-wangian aja. Kapur barus sudah tidak. Ingat. Kapur barus hanya waktu. Mandi. Ingat ini. Kasih tahu perempuan itu. Kapur barus. Mana ini pembahasar suara? Ini sering sekali terjadi ini. Ingat. Ingat ibu-ibu. Yang sering memandikan nih. Diseriatkan memakai kapur barus itu. Ketika memandikan paling terakhir. Adapun kafannya tidak. Ya. Ingat ini. Jangan ini. Saya nanya mau ini. Bertindak tanpa dalil. Dalil yang ada. Bahwa kapur barus itu. Hanya dipakai ketika. Membilas paling terakhir. Ini. Adapun kafan tidak diberikan kapur barus. Diberikan wangi-wangian. Ini. Fatal ini yang seperti ini sebenarnya. Bakar kemudian. Kasih begini apa? Bakar gaharu baru antum di atasnya. Kasih begini nih. Bakar di bawahnya ya. Oh di asup-asupin. Ya di asup-asupin. Memang gaharu kan cuma hal-hal. Kalau ini antum bakar. Wangi nggak kemenyang? Wangi, wangi. Boleh. Boleh. Semua jenis minyak wangi. Boleh. Satu persatu ya. Kalau pakai gaharu ya. Di tempat lain baru bawa ke sini. Boleh juga kalau sudah pakai gaharu. Diberikan lagi ini. Yang cairan. Tiga maksimal. Ya tiga maksimal. Lihat. Ikatannya tidak mesti begini ya. Kalau ada yang mau pakai tali rapia juga boleh. Atau pakai cekrekan. Boleh. Step plus. Atau pakai peniti. Boleh juga. Itu kan maksudnya hanya supaya tidak telanjang kan. Tidak ada dalil harus begini. Dan tidak ada dalil. Satu di kakinya satu dan ada pocong. Tidak ada dalilnya itu. Cuma umum bahwa. Tiga lapis diberi wangi-wangian. Dianjurkan putih. Tidak mesti hitam. Gampang kan? Sudah angkat mayatnya ke sini. Lihat ketika mengangkat. Antum mengangkat dari situ tadi. Dalam keadaan tertutup. Auratnya. Handukin dulu di situ. Di atas situ. Dan antum perlu tahu. Tidak mersih begitu ya. Boleh di lantai dimandikan. Boleh. Permandian di lantai boleh. Kenapa harus dikasih bantal gitu kan? Tidak mesti dikasih bantal. Tadi basah kan semua. Dibandikan. Cuma. Sebelum diangkat dari sana ya. Sudah. Apa? Berikan handuk. Nah kalau sudah begini. Lihat ya. Banyak orang yang mengharuskan pakai kapas disini disini. Seperti pempes gitu. Enggak. Tidak ada aturan seperti itu. Dalilnya itu hanya tiga lembar. Kalau ada masalah mursalah. Karena penyebab. Adanya cairan yang mengalir terus. Tidak henti-hentinya. Baru pakaikan begitu. Tapi kalau tidak. Tidak perlu. Itu pemborosan sebenarnya. Hidungnya juga. Telinganya. Kalau tidak ada cairan yang keluar. Tidak usah dipakaikan. Kalian sering kenal potnya itu. Kenapa? Di bagian. Apa namanya? Angkatnya itu. Walaupun udah ditutup. Tapi tetap saja mengeluarkan cairan. Ya kalau sakitnya ini. Dalam kondisi begitu. Boleh pakai kapas. Setebal-tebalnya. Supaya nanti yang mengburkan itu. Tidak terganggu dengan. Bau yang tidak enak. Sudah ya? Cara melipatnya tidak ada aturan. Mau bulung saja atau mau bebas. Tidak. Tidak mesti sedekat. Tidak ada perintah untuk sedekat. Ini kan tidak sholat. Sholat itu ketika sedekat. Itu ketika sholat. Ya? Lihat. Cara yang banyak bagaimana? Di satu-satu ya? Jangan dikacu putih. Kelihatan. Jangan dikacu putih. Tidak ambil kain apa-apa lagi. Yang sabar ya saya. Yang banyak begini saja. Yang banyak. Yang banyak yang begitu. Boleh. Tapi tidak mesti begitu. Tidak ada dalil yang mengharuskan. Langsung tiga juga. Kemudian seperti antum kemarin ini. Pak Mustafa. Langsung kan? Iya. Makanya juga harus ditutup gak? Iya. Ini kan nanti mati dia. Kalau sedang berikram. Dibuka begini. Kalau sedang berikram. Dan pakaian ikramnya yang dua ikut. Kepalanya, sabar? Iya. Kepalanya dan mukanya. Iya. Kalau sedang berikram begini. Tidak ditutup. Berarti ikatan paling atasnya di mana? Dibuka. Ikatannya biasanya cuma di sini. Ini tidak ada pocongnya biasanya. Atau ada pocongnya tapi tetap mukanya ini. Selebihnya tidak ada aturan. Antum mau ikat bagaimanapun di situ. Sudah tidak ada aturan. Tidak ada dalil yang menghalau permasalahan tersebut. Kalau masalah ikatan ini gak ditutupkan juga berapa banyaknya? Iya juga. Tidak ada. Biasanya itu terakhir. Orang datuk mau lihat? Mau lihat? Boleh mencium. Kalau istrinya mau mencium. Suaminya mau mencium. Anaknya mau mencium. Tapi kalau bukan mahram tidak boleh ya. Sudah ya? Selesai. Belum pesan. Ya. Ketika wadah selesai ini menguburkan. Itu tali sini harus dibuka. Itu harus dibuka gak? Kepala. Belum masih apaan ini? Tala selesai ini harus dibuka. Memakamkan. Itu mau memakamkan. Tali di kaki ini harus dibuka gak? Sama kepala. Tidak mesti. Tidak mesti. Tidak mesti. Tapi kalau mau dibuka silahkan dibuka. Dan yang gak ada kegantuan itu harus dibuka? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Yang ada ketika meletakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah atau wala. Apaan? Apaan? Hah? Makanya tutupnya kapan itu. Apaan? Anda mau nanya nih. Ketika kalian lahat. Yang mau ikut turunin itu. Apaan ya? Misalkan. Dia udah berjima semalam. Kalau perempuannya mayat. Mayatnya perempuan. Maka yang menurunkan dan menerima di bawah itu adalah. Orang yang semalam tidak melakukan persetubuhan. Kalau mayatnya perempuan. Tapi kalau ke laki tidak. Boleh dong ya? Boleh. Semalam boleh. 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 Boleh kalau sama-sama. Maksudnya. Yang mayatnya lagi-laki. Pasangan yang hanya apa gila. Mayatnya itu sih perempuan. Dan yang berhubungan dengan istri yang tadi itu aja. Bukan. Wah. Ini. Perempuan. Semua. Nah. Dalilnya ketika Rasulullah SAW menghubungkan perempuan. Beliau memperseratkan. Yang turun dan yang menurunkan itu adalah. Yang semalam tidak melakukan jimak. Paham? Cuma itu aja. Siapapun orangnya. Bukan mahram gak apa-apa? Bukan masalah. Mahram bukan masalah. Walaupun bukan mahram. Tapi diutamakan mahram gak apa-apa? Diutamakan kerabatnya atau walinya. Seperti yang dibaca tadi. Iya. Sudah ya? Iya. Selesai. Batasan dalinya cuma itu. Terus untuk yang memandikan. Terus yang menggotong itu. Apakah harus berutu atau enggak? Kalau yang memandikan sebelum sholat jenazah. Dianjurkan. Anjuran. Tidak wajib. Mandi seperti mandi junub. Sebelum ikut sholat jenazah. Tapi lihat. Cukup waktunya enggak? Terkadang kan orang cepat-cepat. Iya. Bagi yang membawanya. Membawa jenazah. Walaupun dari rumah ke masjid. Atau dari masjid ke kuburan. Atau dari mobil ambulans ke liang lahat. Dianjurkan berhudu saja. Setelah itu. Bukan mandi. Cuma itu batasan dalinya. Ya. Bagi yang membawa. Menggotong. Katakan yang gotong orang suka main bawa-bawa juga. Ya udah. Dianjurkan berhudu setelah itu. Walaupun tidak mau sholat. Kalau menggotong jenazah dengan setengah berlari itu sunnah atau gimana sih? Setengah berlari. Iya. Maksudnya kan. Kan anak perang kemakaman kali di Saudi itu yang menggotong pada lari-lari. Cepat-cepat. Tidak semua yang ada di Saudi atau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sunnah. Banyak bid'anya juga. Termasuk menerahnya itu. Bid'a itu. Gak usah tanggung-tanggung. Itu salah sebenarnya menutup-nutup itu. Biar orang lihat. Kita akan mati nih. Apalagi menulis innalillahi wa innaillahi raji'unnih itu. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis-tulis begitu di keranda. Walaupun jenazahnya perempuan. Perlihatkan saja. Ketika begitu juga kalau mau selatih buka saja. Buka. Jangan ditutup. Malah jadi ini. Ibrah. Kita juga bakal begini nih. Kalau ditutup-tutup begitu seakan-akan ini. Tidak menjadi pelajaran. Sudah ya? Ringkas kan? Tidak banyak embel-embelnya. Ya. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.